Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Mercy Di video kali ini saya berada di Kerpur Block M Square Lantai 3 di area elektronik Kali ini saya mau nge-review LED TV dari Akari Yang sering ditanyain Sama kawan-kawan Di sini ada Akari Dengan seri Nah ini dia serinya Sebentar Akari LE40P88 Ini dengan ukuran 50 inch Dengan harga 57-69 ribu Untuk sistem TV ini juga ada Android TV Ini dia serinya 9.0 Nanti kita lihat aja ya spek lebih dalamnya Untuk framenya seperti biasa Beezelnya masih standar Materialnya dia terbuat dari plastik Ini di keseluruhan atas Kiri Di keseluruhan bezelnya sih Dia ini sama Terbuat dari plastik Untuk material kakinya sendiri Nah ini dia Material kakinya ini Dari plastik juga Modelnya sama kayak model-model TV di 2021 Ini hampir seri 2021 sih Yang seri mediumnya itu rata-rata kayak gini semua Kanan-kiri Dan di bawahnya Ini terdapat Airhole Untuk Suara Jadi Untuk suaranya Biar lebih nge-bust Lebih nge-bust Dan lebih detail Dan di bagian tengahnya Di bagian tengahnya sendiri Dia ada logo Akari Yang membuat Aksen TV ini Lebih elega Nah untuk spek detailnya Disini ada Wobbler Dia menggunakan chipset SK54 Untuk memberikan warna Lebih tajam Tanpa membuat mata lelah Nah ini fitur Yang sudah terdapat Di dalam TV ini Yaitu Netflix Disney Hotstar Video Youtube Dan yang sudah pasti Dia sudah Android Smart Connect ini Artinya dia bisa Jadi dari handphone kita Kita bisa viewin ke TV Atau dari laptop Bisa kita view ke TV Itu hampir semua Android TV sih Fitur ini Sudah ada semua Untuk penangkapan Sinyal antenanya Ini sudah DVB-T2 Plus Jadi dia sudah siap Nanti 2022 Ketika analog Sudah dihilangin TV ini sudah siap Untuk DVB-T2 Plus Nah yang paling menarik Dari TV ini Ini di 2021 Biasanya TV TV pada umumnya Itu sudah menghilangkan Port VGA Atau port colokan Untuk komputer Tapi di TV ini Masih ada port Untuk VGA nya Ini yang unik Dari TV ini Jadi TV ini Juga bisa sekaligus Untuk monitor Dari PC Yang masih menggunakan Kabel VGA Tanpa converter lagi Nah Soundblaster ini Yang tadi saya jelaskan Di bawah Yang ada Lobang airfall Untuk keluaran suara Lebih ngebas Itu disebut Soundblaster Dan frameless nya Itu yang tadi Fram nya lebih tipis Oke lanjut Kita ke bagian samping Jadi setiap Pembelian TV Akari Dia kita bisa Mendapatkan video Premium Platinum Band Sport Nonton bola Sepuasnya Ini lumayan Oke nanti kita Langsung lanjut Ke bagian belakangnya Nah ini adalah Tampak bagian belakangnya Dia desainnya Kotak-kotak Seperti ini Oke Kita lihat Desain Materialnya Materialnya Terbuat dari Metal Dan di bagian tengahnya Tapi terbuat dari plastik Untuk mesinnya Nah ini adalah Lobang airfall Untuk pembuangan Hawa panas Karena kan TV ini Android Jadi dia mengeluarkan Panas yang berlebih Nah airfall ini Fungsinya untuk Membuang hawa panas Airfallnya Dia terdapat Ada di dua bagian Di atas Dan di tengah sini Oke Ini Ada empat lubang Seperti biasa Jadi TV ini Masih bisa Menggunakan di bracket Pake bracket ukuran kecil Juga bisa Dan untuk Speknya sendiri Maksudnya Wattnya TV ini Dengan model AT5450S Bertegangan AC 100-245V Dengan Tegangan 98W Dan di bagian Kirinya Dia terdapat Tombol manual Ini yang jarang Di TV-TV premium Kayak LG Samsung Sony Sub Biasanya Tidak ada Nah Jadi Misalnya remote Hilang Kita pasti bisa Nge-flasin Disini Oke Dan disini Terdapat Dua lubang Satu Dua Nah Ini untuk Suara Jadi Speakernya itu Mengeluarkan suara Lebih nge-blaster lagi Lebih nge-bust lagi Dan untuk portnya sendiri Ini kita mulai dari Paling samping Nah portnya Yang paling atas Ini ada 2.1 Untuk output audio Ini AV-IN Ini USB Dia ada 2 USB Ada 3 HDMI HDMI 3 nya ini Dia sudah ARC Jadi seperti biasa ARC itu Untuk in Dan untuk Video in Dan untuk Out Audio Dan di bawah Juga dia masih ada nih Jadi cukup lengkap sih Kalau Menurut saya Di bawah ini Ada VGA Paling kiri Ini ada kabel LAN LAN internet Ini VGA Ini RCA Yang merah kuning poti Nah Ini Buat antena Jack buat antena Kalau kita Pengen bagus Pakai Quaxia Lagi Oke Untuk bagian belakang sih Cuma segini aja Langsung kita lanjut Lihat spek Dalamnya Ini kita hidupin aja Langsung TV nya Oke Nah logonya Kayak gini nih Akari Smart TV Tampilan dashboard Depannya itu Seperti ini Jadi dia disini tuh Ada Menu YouTube YouTube Video Netflix Disney Hotstar HBO Yang sudah ada Bawahnya Nah ini Smart Connect Groser Ini kita langsung Lihat aja nih Sistem operasinya Dia pakai Android berapa Sebentar Android berapa Dan RAM nya Berapa giga Ke sistem Infosystem Oh Internal nya Dia 8GB Menggunakan RAM 1GB Versi Android nya 9.0 Versi ini Udah paling Baat Oke Dia menggunakan Prosesor Gak ngerti juga sih Ini prosesor apa Gak bisa di klik juga Oke langsung aja Kita lihat Kualitas Videonya Seperti apa Seperti biasa Kita play nya Menggunakan YouTube Agar terlihat Real Seperti apa Yang kita lihat Di TV TV ini Masih Full HD Belum 4K Jadi walaupun kita Menggunakan Demo yang 4K Hasilnya pun Nanti akan tetap Full HD Nah Ini kita lihat dulu Resolusinya Nah Ini resolusinya Full HD Kita lihat Picture Mode Oke Kita gunakan Picture Mode Yang paling Jelas Oke Kita gunakan Sekarang kita Tes audio nya Menggunakan Youtube NCS No Copyright Kita mau tau Kualitas Sound Blaster Yang diunggulkan Oleh Akari Ini Sekuat apa Sedetail apa Dan Sebolt apa Suaranya Oke Kita mulai Dengan Volume Oke Kita mulai Dengan Volume 100 Okey Amin Nӌ Ba Sкон Que D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!